Hacking atau mendaki di alam terbuka merupakan salah satu kegiatan outdoor yang banyak diminati. Banyak orang menjadikan hacking sebagai hobi dan banyak juga yang menganggap mendaki gunung sebagai aktivitas fisik yang menyehatkan. Menariknya, kegiatan ini tidak hanya memiliki manfaat bagi kesehatan fisik, namun juga bagi kesehatan mental. Terima kasih telah menonton! Ketika dalam sebagian sudah mengetahui bahwa kegiatan hacking atau mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas merupakan salah satu kegiatan outdoor yang banyak diminati sebagai hobi. Dan banyak juga yang menganggap mendaki gunung sebagai aktivitas fisik yang menyehatkan. Menariknya, kegiatan ini tidak hanya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik, namun juga untuk kesehatan mental. Sahabat alam, berikut akan saya berikan beberapa manfaat kegiatan hiking untuk kesehatan fisik. Sahabat alam, hiking adalah kegiatan berjalan kaki, menelusuri alam seperti penggunungan, hutan atau alam bebas lainnya. Ketika hiking, sahabat alam akan berjalan jauh dan terkadang melewati jalan yang menanjak, licin, menurun, dan sebagainya. Intensitas aktivitas bergantung pada tingkat kesulitan medan jalan atau trek, cuaca, suhu, lingkungan, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dianggap sebagai aktivitas fisik yang dapat memberi manfaat bagi kekuatan otot, tulang, dan kesehatan tubuh. Dilansir dari Peribaya Up Heat, kegiatan hiking memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan fisik, diantaranya meningkatkan kesehatan kardio-paskular. Saat hiking, sahabat alam harus terus berjalan dan kadang menanjak di medan yang sulit. Kondisi ini akan membuat jantung memempa darah lebih keras dan membawa detak jantung ke jonal intensitas sedang hingga tinggi. Hal ini akan meningkatkan kesehatan kardio-paskular. Sahabat alam, jika dibandingkan berjalan kaki seperti biasa. Penelitian membuktikan bahwa peningkatan detak jantung dari 70-80% dari perkiraan maksimal detak jantung, sahabat alam, dapat meningkatkan kesehatan kardio-paskular secara keseluruhan. Dengan kegiatan hiking, sahabat alam tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan jantung, namun juga melancarkan peredaran darah ke otak yang dapat bermanfaat bagi kesehatan otak, sahabat alam. Yang kedua dari manfaat kegiatan hiking untuk kesehatan fisik adalah membakar kalori. Jika dibandingkan dengan berjalan kaki di permukaan tanah yang datar, berjalan ditanjakan menuntut usaha dan kerja otot lebih tinggi sehingga menghasilkan pembakaran kalori. Yang lebih besar, dengan kegiatan hiking, sahabat alam dapat membakar kalori lebih banyak dan mempertahankan berat badan yang sehat. Selain itu, mendaki gunung juga dapat membantu mengurangi hormon stres seperti kortisol yang dapat berperan dalam penambahan berat badan. Yang ketiga manfaat dari kegiatan hiking untuk kesehatan fisik adalah meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Saat mendaki gunung, sahabat alam akan berhadapan dengan medan yang tidak rata, tanjakan curam, jalur berliku, dan rintangan lain seperti bebatuan dan medan sulit lainnya. Menghadapi medan tersebut membutuhkan keseimbangan dan koordinasi tubuh yang baik. Semakin sering sempat alam mendaki dan melewati medan yang sulit, kekuatan otot dan tulang, keseimbangan dan koordinasi, tubuh juga akan semakin baik. Sekarang kita akan mengetahui apa manfaat hiking untuk kesehatan mental. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, kegiatan hiking juga memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan mental. Selain melepaskan hormon bahagia, kegiatan hiking juga merupakan kesempatan bagi sahabat alam untuk menikmati pemandangan alam dan menghirup udara segar yang memberikan ketenangan. Berikut ini beberapa manfaat hiking untuk kesehatan mental. Manfaat hiking untuk kesehatan mental yang pertama, bisa mengurangi stres dan kecemasan. Menurut International Journal of Psychophysiology, berjalan atau mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas dengan cara hiking dapat mengurangi stres sembari meningkatkan kesehatan pesikis sahabat alam. Jika dibandingkan dengan olahraga di dalam ruangan atau indoor, berolahraga di alam bebas juga dapat meningkatkan kepercayaan diri, bisa menimbulkan lebih bete, meningkatkan suasana hati, dan memberi rasa bahagia. Beraktivitas fisik di alam bebas juga membantu meningkatkan kerja otak sehingga sahabat alam menjadi lebih fokus. Manfaat hiking lainnya bagi kesehatan mental adalah membantu sahabat alam menjadi lebih tenang, tidak mudah panik, dan memberi sahabat alam suasana hati yang positif. Manfaat kegiatan hiking untuk kesehatan mental berikutnya yang kedua adalah mendukung proses penuaan yang positif. Sebuah penelitian di negara Kanada mengungkapkan bahwa kegiatan hiking dapat membantu kelompok lansia menjalani masa tua dengan lebih positif. Seiring dengan bertambahnya usia, mereka dapat memiliki rasa positif terhadap dirinya sendiri, berhubungan dengan orang lain, dan melakukan kegiatan yang menyenangkan, membantu menghilangkan rasa kesepian yang dapat menyebabkan penurunan kesehatan mental. Kegiatan hiking adalah kegiatan yang bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Sahabat alam, sekarang sahabat alam sudah mengetahui apa manfaat kegiatan hiking untuk kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kegiatan hiking adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Sebelum melakukan kegiatan hiking, pastikan sahabat alam dan rekan hiking dalam kondisi sehat, siap cara fisik dan mental. Memilih perbekalan yang cukup dan mengenakan perlengkapan hiking yang layak. Jika memiliki pertanyaan sahabat alam seputar kegiatan hiking, silakan sahabat alam komen di kolom komentar. Oke sahabat alam, sekian materi, video, tutorial, outdoor untuk manfaat seputar kegiatan hiking untuk kesehatan fisik dan mental. Buat sahabat alam yang baru bergabung di Kep Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat. Dan jangan lupa, bantu subscribe-nya dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di GAP Channel. Saya FD Agusman, bersama GAP Channel, Salam Kari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!